Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Bupati Kabupaten Pandeglang Irna Nurita kami, saya, mewakili masyarakat Ujung Kulon khususnya Taman Jaya, Ujung Jaya dan Tunggal Jaya memohon bantuan kepada Bupati agar segera dapat merespon dan mengajukan perbaikan badan jalan Taman Nasional Ujung Kulon ke Kementerian PPR ataupun ke pusat Anda jangan hanya duduk diam dari Tunggal Jaya dari Tunggal Jaya menurut Bapak, jalan ini gimana Pak? ada jalan Taman Nasional Ujung Kulon ini Pak? menurut apa Pak? kondisi badan jalannya Pak? susah parah susah parah sudah berapa lama ini Pak? sudah 30 tahunan 30 tahunan Pak ya tidak pernah ada diperbaiki Pak ya oke, makasih Pak ya menumpang tanya Pak mengenai kondisi badan jalan ini Pak? menurut Bapak gimana Pak? Assalamualaikum walaikumsalam siapa? Pak bisa ketemu dengan kebalinan oke, tentu ya nanti tak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang kembali channel Bank Kumis Purbagi menjumpai Anda di hari Kamis tanggal 27 April 2023 dan Bank Kumis ada di sudah masuk nih di ruangan DPUPR Kabupaten Paneglang fenomena netizen soal infrastruktur seperti yang di Lampung nampaknya akhir-akhir ini menjadikan sebuah kabar viral di beberapa media dan tidak menutup kemungkinan di beberapa daerah pun akan mengikuti seperti yang dilakukan yang di Lampung tersebut dan nampak Kabupaten Paneglang pun tidak luput dari sorotan netizen soal jalan yang berlubang yang becek dan kurang memadai tapi hari ini Bank Kumis akan mencari informasi untuk berdialog langsung dengan pihak DPUPR Kabupaten Paneglang soal masalah infrastruktur jalan yang akhir-akhir ini dipirahkan oleh sejumlah netizen dari Kabupaten Paneglang Provinsi Banten channel Bank Kumis mengabarkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Anda masih tetap setia bersama channel Bank Kumis Purbagi masih di suhasana lebaran mungkin karena hari kerja hari kedua dan hari ini Bank Kumis sengaja bersilat rohmi di Dinas PUPR Kabupaten Paneglang dan sengaja hari ini Bang Kumis sedikit mengajak bincang-bincang nih bersama Bapak Ade Juliansah Kabin Binamarga Kabupaten Paneglang selamat siang selamat siang Bang Kumis selamat siang Kang Ade langsung saja ini ya karena akhir-akhir ini dengan adanya fenomena netizen ya kan istilah kata power of the netizen sekarang itu lagi membudaya di Facebook di Youtube di Snap di Hello Tiktok Wakan di Tiktok semua diungkap terutama masalah satu tur jalan berawal dari satu peristiwa di Lampung yang menggegirkan si Indonesia ikut bicara ya nah bicara Paneglang pun ini tidak lepas dari pengawasan atau pantauan para netizen yang kreatif untuk membuat sebuah video jalan yang rusak jalan yang berlumpur ya tetapi netizen juga nampaknya perlu bijak ya kan untuk mengkritisi karena sepengetuan Bapak Kumis bahwa jalan tersebut ada kewenangannya ada binnya bahkan Bupati Paneglang pernah menyampaikan tidak semua jalan kewenangan Bupati karena tadi ada binnya nah sekarang Bapak bisa menjelaskan kepada publik Pak ya sebagai yang sebenarnya memang inilah tugas Bapak jalan rusak menjadi bagus itu adalah tugas dari Bapak silahkan Pak seperti yang Bang Kumis tadi sampaikan terkait dengan kewenangan jalan ya mungkin bukan bin Pak ya tapi kewenangan jalan ya nah kewenangan jalan itu ada empat Pak klasifikasinya yaitu yang pertama oleh kementerian PUPR dimana di Banten ini ada balai pelaksana jalan nasional wilayah Banten dan yang kedua jalan provinsi yang ketiga jalan kaupaten dan yang keempat itu jalan desa nah mungkin untuk klasifikasi jalan yang tadi saya sebutkan itu empat klasifikasi jalan ada pembeda Pak pembeda dari warna marka nah misalkan ada yang warna kuning baik itu mau di pinggirnya di bahu jalan ada warna kuning atau di tengahnya warna kuning di pinggirnya warna putih tetap itu warna kuning itu menjadi kewenangan jalan nasional nah untuk marka jalan warna putih itu kewenangan jalan provinsi atau kaupaten mungkin untuk di desa itu kewenangan jalan desa untuk penanganannya nah untuk jalan raya sepanjang pandeglang jalan raya pandeglang sampai labuan terus dari jalan labuan sampai ke sumur itu terbagi beberapa klasifikasi jalan itu kewenangannya ada yang jalan pusat atau kementerian dan ada jalan provinsi untuk yang kaupaten itu mungkin ada penghubung untuk jalan ke nasional maupun ke provinsi mungkin gini kita bicara kebupaten karena kebetulan yang banyak disoroti adalah yang ada di kawasan kebupaten untuk jalan kebupaten sendiri kewajiban pemerintah kebupaten pandegi seberat kilometer untuk jumlah keseluruhan jalan sesuai dengan SK bupati tahun 2009 atau nomor 620 garing kep titik 136 strip hook tahun 2009 yang dikeluarkan pada tahun 14 Mei 2009 itu ada ruasnya 223 ruas jalan dengan panjang 723,03 kilometer itu sebagian kewenangan untuk dilaksanakan oleh kaupaten tetapi yang 500 kilometer sekian itu sudah klasifikasi jalan itu sudah ada yang baik mantap ataupun sedang ataupun rusak ringan nah yang rusak berat itu ada 200 kilometer tetapi pada tahun 2022 sudah kita laksanakan itu sepanjang 50 51 kilometer berubah dari yang belum diperbaiki 200 kilometer tinggal sisa 150 kilometer nah itu yang akan kita finalitaskan untuk tahun-tahun kedepannya oh gitu ya ya betul nah terus gini netizen publik paneglang intinya kan banyak yang kurang memahami termasuk bangku terima kasih Pak Kapit ini baru tahu tadi tentang mereka tentang kewenangan jalan mudah-mudahan ini juga mewakili publik paneglang netizen paneglang nah Pak justru yang lagi viral nih kan ada beberapa titik ya betul baik di tiktok baik di beberapa media bahkan berselfiria di jalan yang kubangan ada yang mobil yang kepater kan yang pertama ada di Surianen Pak ya di Surianen kedua di Kuta Mekar terus Cegok dan yang paling menarik ini ada yang baru-baru ini viral adalah jalan yang dari sumur ke tangan jaya bisa dijelasin Pak untuk yang Kuta Mekar yang ada di kecepatan Patia itu Kuta Mekar Patia Pak kalau Surianen cuma ya Surianen Surianen itu Surianen Pasir Gadung sudah kita laksanakan mungkin di tahun 2023 dengan pembangunan jalan betonisasi nah mungkin memang belum tuntas secara keseluruhan karena mungkin panjang dan kita juga terkait dengan anggaran juga Pak kita mungkin perataan pembangunan ke kecamatan dari 35 kecamatan untuk penanganan yang Surianen Pasir Gadung itu sudah ada penanganan dari tahun sebelumnya maupun tahun yang sekarang sudah dilaksanakan dan yang terkait dengan di Cegok sudah ada pembangunan jalan juga yaitu melalui Hotmic di Cegok itu ada tiga pembangunan Pak untuk tahun 2023 itu ada penanganan jalan melalui Hotmic dan yang kedua ada TPT di Cair Jeruk di Jembatan Cair Jeruk dan jembatan juga yang kita perbaiki di Cair Jeruk nah itu sudah itulah langkah-langkah Ibu Bupati dalam membangun infrastruktur jalan maupun jembatan nah yang viral itu yang sekarang di Sumur Taman Jaya dan Ujung Jaya itu satu ruas Pak satu ruas itu Sumur Sumur Taman Jaya Taman Jaya Ujung Jaya nah itu sepanjang 16,4 km kalau nggak salah itu seperti itu dan sebelumnya sudah kita tangani melalui program Jakamantul tahun-tahun sebelumnya yang sudah dibangun itu kurang lebih 3,8 km sesuai dengan hasil survei kami tahun kemarin nah dan sisanya itu memang belum belum dilaksanakan pembangunan dan Alhamdulillah pada tahun 2023 untuk ruas Jalan Sumur Ujung A Taman Jaya dan Ujung Jaya itu sudah menjadi kewenangan provinsi dan Alhamdulillah itu sepanjang 16 km kewenangannya menjadi kewenangan provinsi dan mudah-mudahan kedepannya oleh provinsi dijadikan skala prioritas untuk pembangunan jalan yang provinsi di wilayah Sumur Taman Jaya sampai Ujung Jaya seperti itu Pak ini namanya masyarakat ya apalagi kami tidak berarti menyampaikan bahwa masyarakat tidak boleh mengsertisi demokrasi demokrasi terbuka silakan tetapi kebanyakan yang dipilakan itu benar-benar jalan yang memang tidak masuk kategori Pak ya betul dalam arti kata itu bukan kewenangan dari keupaten tetapi warga notibiannya tetap bahwa disitu ada bupati nah ini cara untuk supaya bijak itu bagaimana untuk jalan yang misal ada kerusakannya baik di jalan nasional atau provinsi kita tetap melaksanakan koordinasi dengan pihak kementerian PUPR melalui balai pelaksana jalan nasional wilayah Banten nah kita bisa melalui surat atau melalui WA kepada pegawai yang ada di BPJN kita koordinasi selalu koordinasi baik dengan BPJNnya yang menjadi kewenangan jalan nasional dan provinsi kita tetap berkoordinasi bau pun berkirim surat ataupun melalui WA dan kita juga koordinasi dengan UPJJ UPJJ itu unit pelaksana jembatan dan jalan yang ada di Cekoneng Alhamdulillah selama ini kita berkoordinasi kalau misalkan ada di jalan raya serang pandegelang sampai serang sumur kita koordinasi dengan instansi terkait apabila ada kerusakan jalan itu ada pemelirahan melalui layak ulang hot mic ataupun pembetonan termasuk yang contoh waktu di Tanjung Lesung jalan Tanjung Lesung itu sekarang melakukan pelaksanaan jalan yang betonisasi oleh kementerian kebetulan kita koordinasi juga dengan teman-teman di balai pelaksana jalan Alhamdulillah Ibu Bupati sangat mendukung sekali karena surat itu kita kirimkan melalui tanda tangan Ibu Bupati usulan untuk perbaikan jalan ya betul tetap Ibu Bupati tidak diam tidak diam dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur jalan Kabupaten Pandegelang selama Ibu Bupati menjabat dari 2016 ya dan mungkin karena RPJM-nya itu 2015 sampai 2021 setelah Ibu Bupati menjabat tahun 2016 itu ada peningkatan signifikan untuk penanganan jalan khususnya dari target 190 km dari tahun 2015 sampai 2021 itu sudah terrealisasi sepanjang 256,54 km artinya melebihi target dari RPJM-nya nah termasuk di tahun 2021 sampai 2026 untuk target pembangunan di Paksudu Jalan melalui program Jaka Mantul juga Ibu Bupati tetap semangat untuk membangun infrastruktur daerah yaitu dari target tahun 2022 itu kurang lebih panjangnya 40 km dan walaupun tidak terrealisasi sepanjang 40 km itu karena ada rekoffising anggaran terkait dengan imbas COVID nah betul 2021 maaf mohon maaf 2021 karena imbas dari rekoffising COVID-19 masih penanganan COVID-19 tahun 2021 2022 dari target 44 km 44,25 km realisasi 51,29 km artinya melebihi target yang direncanakan oleh pemerintah daerah melalui Ibu Bupati dan untuk 2023 yang rencananya kita target 20 km alhamdulillah targetnya itu sekarang 28,43 km artinya dari program APBD itu 21,53 km dari banke itu 3,3 km dan dari penanganan jalan daerah 3,7 km artinya melebihi dari target sesuai dengan RPJMD karena ini pemerintah akhirnya mudah-mudahan menjadikan sebuah informasi ini ya oleh publik juga bahwa sebenarnya siapa sih Bupatinya siapapun yang jadi Bupati pengennya tuntas semuanya agar dinikmati oleh masyarakat dalam rangka peningkatan ekonomi oh ya satu lagi Pak Mungkin Pak Bang Kumis yang Kertara Harja ya yang ada di Sobang Pak ya nah untuk di Sobang sendiri itu yang masuk ruas jalan ke Bupati itu Sobang Bojen Sobang Bojen nah untuk di luar itu itu menjadi kewandangan jalan desa dan yang memperbaiki atau memelaksakan pemeliharaan itu adalah desa sendiri dimana hanya satu ruas jalan yang masuk ke jalan ke Bupaten nah itu sudah pembangunannya dari tahun ke tahun dari untuk kecamatan kecamatan Sobang dari jalan Sobang Bojen itu mungkin bisa dikatakan sudah beres mungkin seperti itu tapi ini pertanyaan mungkin Bang Kumis juga mewakili netizen nih mewakili warga yang memang memang setiap hari mereka seolah-olah apalagi ada kalimat belum merdeka karena jalan di depan rumah saya muas jantur nah Pak sebenarnya ada gak sih solusi-solusi karena tahunnya kan Bupati desa notabene adalah rangkaian dari pemerintahan atasnya tetap Bupati apakah mungkin Ibu Bupati intervensi agar pembangunan di desa-desa tersebut dengan alokasi anggaran desanya sendiri bisa dilaksanakan bisa saja Pak untuk penanganan jalan misalkan untuk penanganan jalan desa oleh desa sendiri itu bisa oleh dengan dana desa ataupun ADD atau ADD apa ya bisa atau misalkan misalkan desa itu tidak bisa menangani jalannya itu bisa melaksanakan di musrembang musulan musrembang melalui musrembang desa musrembang des atau musrembang kecamatan nanti musrembang kecamatan ada musrembang kecam diusulkan jadi skala prioritas itu yang mana mungkin seperti itu Ibu Bupati pun tidak akan diam Pak ketika ada jalan desa yang rusak bisa dibantu sesuai dengan ketentuan yang berlaku seperti apa kita pun pasti ada kajiannya analisisnya juga apakah ini bisa ditangani oleh kabupaten atau masih oleh desa sendiri tapi tetap Ibu Bupati untuk pembangunan infrastruktur jalan harus tuntas Pak contohnya untuk target jalan kabupaten inginnya tahun 2024 ini tuntas Pak 150 km lagi tetapi karena pendapatan daerah atau APBD kita masih kurang insya Allah kita akan cari solusi yang lainnya lagi Pak mungkin pertanyaan terakhir Pak Ria dimana ini bicara jalan desa lagi ini agar publik memahami betul tadi itu kewenangan desa yang memelihara yang membangun jalan Pak mungkin gak sih Pak contoh kayak disini ini kan kebanyakan bangkumus usulin dong ke Perkim agar jalan kami ini karena kalau mengandalkan dana desa dari mana oh ya jalan lingkungan Pak namanya bisa bisa aja melalui tanita yang saya sebutkan bisa melalui busen bang des busen bang kap atau melalui proposal ke dinas yang bersangkutan misalkan untuk jalan lingkungan bisa ke Perkim ke dinas Perkim itu bisa Pak usukan aja sesuai dengan yang proposalnya kalau istilah dana aspirasi Pak dana aspirasi atau pokir sendiri itu bisa bisa Pak melalui anggota dewan juga kalau sehariannya ada jalan desa mungkin masih ada peluang masih ada peluang melalui aspirasi atau pokir dan kebetulan kan untuk di tahun 2023 ini mohon maaf ada salah satu jalan ruas yang tuntas Pak pembangunannya yaitu Cibitung Lebak sepanjang 4,45 km ya 4,5 lah kurang lebih dengan biaya yang dibayai oleh dana alokasi khusus dan itu adalah dak aspirasi Bapak Rizki Aulianata Kesumaya 2 ruas jalan Cibitung Lebak 4,45 km dan Cikupalun Turus di Kecamatan Sindang Resmi yaitu sepanjang 1 km walaupun itu belum tuntas Alhamdulillah dari aspirasi Pak Rizki ini bisa menutup anggaran dari Kabupaten Pandegang dengan satu jalan yang tuntas dan itu kami aspirasi yang sangat besar dari pemerintah Kabupaten karena Pak Rizki itu adalah dapil Kabupaten Pandegang dan Lebak nah itu Pak oke Pak Radir terima kasih banyak sama-sama Pak informasinya walaupun kita bincang-bincang singkat ya tapi minimanya ini menjadikan sebuah informasi sebuah referensi ke semua pihak nih agar memahami dan mungkin Pak Umis ingin bukan pesan ya mengajak kepada para netizen agar bijak ya dalam arti apa artinya kalau merasa cinta Pandegang ada istilah Pandegang buka orang ngapain harus di Facebook menjelek-jelekkan jalan pada intinya ayo kita bersama-sama siapapun pemimpinnya siapapun bupatinya siapapun kabibnya siapapun kepedesnya berkeminat menuntaskan jalan pandegang baik itu Pak ya dan insya Allah di tahun 2024 juga bupati masih bupati Pandegang Irna Narulita konsen terhadap pembangunan jalan dan Alhamdulillah program jangka mantu ini mungkin sampai RPJMD 2026 ataupun pemimpin selanjutnya bisa dilaksanakan juga untuk pembangunan jalan atau infrastruktur jalan di Kabupaten Pandegang bukan hanya masyarakat tapi kami juga sebagai pegawai pegawai negeri Pak ya pengen jalan itu mulus karena kan di kita termasuk wilayahnya pertanian perkebunan wisata juga nah itu yang harapan besar kami juga sebagai masyarakat Pandegang lah kita juga harus bijak dalam menyampaikan aspirasi di media jangan sampai menyudutkan ke sebelah pihak tapi kita lihat dulu salah sasaran berhenti untuk menyampaikan aspirasinya yang ini hanya membuat sebuah berita yang viral tetapi tidak tepat sasaran hanya virannya saja kita harus mengetahui juga mungkin aturan-aturannya sebelum kita berkomentar kita lihat dulu aturannya seperti apa untuk masalah jalan ada keundangan siapa dan keundangan siapa tetap kita sendiri PUPR Kabupaten Pandeglang berkoordinasi dengan kementerian maupun provinsi oke terima kasih terima kasih sama-sama pak selamat siang nah demikian tadi bincang-bincang singkat dialog tentang masalah infrastruktur khususnya jalan Kabupaten Pandeglang dan sekali lagi mudah-mudahan informasi ini menjadikan sebuah referensi kepada semua pihak amin demi Pandeglang berkah dan kemajuan Pandeglang pada dunia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari bilik siar studio channel bangkumis berbagi neo tv akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang Banten dan sekitarnya buahmatullahi wabarakatuh yang dihubungi